Oke, malam ini kita bakal bahas terkait dengan saluran pernafasan. Nah, ada yang tahu enggak sih teman-teman atau sistem pernafasan itu urutan organ-organnya apa aja sih? Ya, kemarin kan kalau saluran perencanaan udah ada tuh. Nah, kalau saluran pernafasan apa aja sih kira-kira? Udah enggak puasa, Ma. Ya, apa kira-kira teman-teman organ-organ atau urutan pada sistem pernafasan? Hidung, paring, laring, trachea, brunkus, brunkiolus, aveolus, Kak. Benar ya. Ini sebenarnya ada nih di sini ya teman-teman urutannya. Cuma saya pengen tahu aja kira-kira teman-teman tahu enggak apa aja. Kenapa nih kita perlu tahu terkait dengan sistem pernafasan itu apa aja? Karena sebenarnya penyakit-penyakit yang kita bakal bahas juga ya kaitannya adalah pada organ-organ atau pada sistem pernafasan itu sendiri. Nah, tapi kita enggak apa-apa bahas semua teman-teman. Untuk kayak contohnya nih di rongga hidung ya, yang paling saling terjadi adalah penyakit yaitu batuk dan flu ya. Flu biasanya untuk yang di hidung. Kemudian ada juga sinusitis ya. Tapi kalau sinusitis kita udah bahas sedikit ketika materi apa namanya antibiotik. Kemudian di faring nih, di faring itu ada yang namanya faringitis. Faringitis juga udah kita bahas juga di infeksi saluran pernafasan atas atau pada pembahasan antibiotik. Kemudian laring. Laring ini nanti juga ada penyakitnya yaitu adalah kaitannya dengan peradangan atau rinitis alergi dan juga sama batuk. Nah, ini yang bakal kita bahas. Kemudian untuk trachea, broncus, bronceolus, alveolus. Ini penyakitnya sebenarnya ada banyak teman-teman. Karena ini merupakan percabangan dan juga bagian-bagian yang ada dalam paru-paru ya. Salah satunya yaitu adalah asma dan juga PPOA. Nah, selain itu ada lagi tuh contohnya seperti bronchitis. Kemudian ada pneumonia ya. Dan penyakit-penyakit saluran pernafasan atas lainnya yang udah saluran pernafasan bawah lainnya yang udah sempat kita bahas. Oke, sebentar ya. Kita dengerin azan dulu biar suaranya enggak tabrakan juga. Terima kasih. 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 Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bahas, yang bakal kita bahas itu yaitu asma, PPOA, Renegis Alergi, dan juga Batu Pransu. Nah, kita bahas yang pertama adalah asma. Gimana sih mekanisme asma itu bisa timbul ya, atau patofisiologi asma terjadi pada, apa namanya, host atau pada kita gitu sebagai panesia. Nah, sebenarnya semuanya semuanya. Nah, sebenarnya kita udah sempat singgung sedikit ya, kaitannya sama jalur yang loks, teman-teman. Tapi itu hanya sebagian, tapi itu hanya sebagian ternyata masih ada patofisiologi asma lainnya nih yang perlu kita bahas. Nah, pertama teman-teman, jadi asma itu pasti akan kambuh atau akan timbul itu dipicu oleh yang namanya alergen. Nah, alergen ini, teman-teman, ini bisa dari mana aja? Bisa dari penyebabnya adalah contoh suhu, kemudian debu, polutan, ataupun zat-zat yang memang bisa memicu, atau bisa menyebabkan terjadinya timbul reaksi alergen. Contoh kalau kita memang punya alergi terhadap suhu dingin, atau kita punya alergi terhadap debu, atau kotoran, atau apapun, nah, bau ataupun zat tersebut, maka akan bisa memicu nih ketika memang kita akan ada reaksi alergi yang timbul dari tubuh kita. Nah, ketika reaksi alergi itu muncul nih, nah, itu dia akan meningkatkan yang namanya APC, teman-teman. Jadi, secara alami itu dia akan meningkatkan si APC. Nah, si APC ini dia sebagai antigennya, teman-teman. Jadi, ketika ada, apa namanya, zat alergen ya, yang ada respon alergi dari tubuh kita, maka akan muncul nih antigen, ya, atau apa ya, respon gitu, dari tubuh kita menghasilkan si APC ini. Nah, ketika APC meningkat, maka dia akan mengaktifasi yang namanya sel T dan juga sel B. Nah, si sel T dan sel B ini nanti dia akan mengaktifasi yang namanya IGEE. IGEE ini kalau teman-teman baca atau teman-teman cari, dia adalah sebagai, apa namanya, bukan mediator ya. Jadi, dia akan teraktifasi, wah, bukan hanya karena alergen ataupun pencetus asma, ya. Jadi, contohnya ketika memang pasiennya punya, apa, contoh kayak alergi terhadap, apa, seafood gitu ya, atau alergi terhadap makanan-makanan tertentu, ya, atau kondisi-kondisi tertentu, ya, suhu ekstrim contohnya. Nah, IGEE ini akan muncul, teman-teman, ya, dia sebagai respon dari tubuh kita, ya. Nah, ketika IGEE ini keluar atau rilis, maka dia akan masuk nih ke dalam yang namanya sel Mas. Nah, sel Mas akan mengalami yang namanya degranulasi, teman-teman. Degranulasi sel Mas, dia akan terbagi menjadi empat, ya, atau akan membentuk pecahan dari sel Mas ini akan masuk ke dalam empat tempat. Nah, kita bahas yang pertama adalah menuju ke dalam asam arakidonat, ya. Jadi, si asam arakidonat ini akan rilis, teman-teman. Nah, sama tuh pembahasannya kayak kemarin, jadi ketika memang terjadi yang namanya peningkatan permeabilitas, nah, akan muncul nih asam arakidonat, ya. Nah, asam arakidonat nanti kan dia ada dua jalur tuh, ya. Nah, fokus kita, karena kita lagi bahas asma, jalur yang kita bahas adalah jalur yang loks, ya. Nah, loks ini nanti menghasilkan leokotrin sebagai media terinflamasi, ya, Nah, maka akan timbul nih yang namanya inflamasi yang disebut adalah asma, ya. Nah, kemudian selain dari asam arakidonat jalurnya, nah, si sel Mas ini dia juga mengaktifasi yang namanya histamin, teman-teman. Nah, jadi histaminnya akan aktif nih ketika sel Masnya dipecah. Ketika dia aktif, maka akan terjadi yang namanya permeabilitas paskular, ya. Peningkatan permeabilitas paskular. Maka ketika permeabilitas paskularnya meningkat, akan terjadi yang namanya sekresi bronkus. Nah, sekresi bronkus meningkat, maka akan menyebabkan as. Nah, selain itu nih, ada lagi pada dua sistem saraf, teman-teman. Saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Ada yang masih ingat kerjanya saraf simpatis? Ke kardio gimana? Ke organ lain gimana? Simpatis kardionya meningkat. Organ lainnya menurun. Oke, organ lainnya menurun. Nah, kalau parasimpatis? Kebalikannya. Kebalikannya, ya. Artinya, sebenarnya yang punya peranan paling tinggi terkait dengan asma yang simpatis atau parasimpatis? Parasimpatis. Parasimpatis, ya. Makanya ketika terjadi peningkatan sistem saraf parasimpatis, dia langsung nih, langsung yang namanya terjadi permeabilitas paskular. Ya, peningkatan permeabilitas paskular. Nah, kok kalau simpatis malah bisa menyebabkan asma sih, kak? Padahal kan simpatis ini, kalau ke organ lain justru dia menurunkan. Nah, tapi teman-teman, walaupun dia menurunkan nih kerja dari organ lain, ya. Tapi khusus ketika simpatisnya meningkat akibat selmas yang terdegranulasi atau selmas yang terpecah, maka dia akan menimbulkan yang namanya kontraksi bronkus. Ya, maka bronkusnya akan terus berkontraksi. Nah, ketika bronkus terus berkontraksi, pada pasien yang memang memiliki alergi, akan timbul yang namanya rasa sesak nafas sehingga menyebabkan asma. Ya, tapi kalau pasien yang nggak punya asma nih, nggak punya alergi tertentu, ya. Ya, udah simpatis meningkat, brokontraksi bronkus terjadi, ya nggak akan menjadi yang namanya penyakit asma. Mungkin cuma sesak nafas biasa, ya. Contoh gampangnya, ya mungkin teman-teman bisa merasakan kayak tiba-tiba kok sesak gitu ya. Walaupun nggak ada zat pemicunya. Nah, mungkin karena tadi selmas teman-teman meningkat, apa terjadi yang namanya peningkatan simpatis. Atau kayak gampangnya lagi ketika teman-teman yang hobi naik gunung, ya. Nah, di suhu, di puncak gunung biasanya kan suhunya relatif dingin, ya. Relatif dingin, walaupun teman-teman nggak punya alergi nih sama suhu dingin. Tapi secara natural, maka akan terjadi nih yang namanya perilisan alergen, ya. Zat alergen di tubuh kita. Maka bisa nih yang nanti terjadi namanya peningkatan sarak simpatis, ya. Sehingga menyebabkan kontraksi bronkus. Nah, tapi kita nggak akan tuh merasakan yang namanya serangan asma. Mungkin kita hanya merasakan sesak, sesak hari. Atau biasa disebut dengan hipotermia, ya. Terus itu sekilas untuk patofisiologi dari si asma itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas nih obatnya. Di mana sih kerjanya dari obat asma, gitu ya. Nah, obat asma itu kerjanya pasti adalah di area yang bawah, teman-teman, ya. Setelah yang namanya sel emas ini terdegranulas. Kenapa kok nggak yang area atas? Karena yang area atas ini merupakan respon dari tubuh, ya. Respon nih. Sedangkan kalau yang bawah, ini tuh istilahnya adalah outputnya yang dihasilkan atau feedbacknya dari respon yang diterima. Ya, ini adalah feedbacknya. Nah, yang kita cinggah adalah biar feedbacknya ini nggak terjadi. Ya, responnya akan terlalu ada, teman-teman. Ya, apalagi untuk pasien-pasien yang memang sudah memiliki penyakit asma. Kita nggak bisa tuh menghindari yang namanya pasiennya dari debu atau dari suhu dingin, ya. Mungkin kalau suhu dingin masih bisa, gitu. Tapi kan kalau debu, walaupun kita sudah menghancurkan pasien yang menggunakan masker, contohnya, atau apa namanya, membersihkan lingkungannya. Tapi kan tetap aja zat-zat atau kondisi tertentu, kita tidak bisa mempastikan, gitu ya. Akan bisa kita 100% bisa terhindar dari penasian. Contohnya, kita perlu mengatasi adalah pada feedbacknya, ya, atau output yang dihasilkan. Nah, yang pertama, itu obatnya ada yang bekerja dengan cara memblok sel masker. Ya, atau menghambat proses degranulasi. Ketika proses degranulasi ini diblok atau ditutup, maka tidak akan terjadi proses-proses yang lainnya. Ya, atau maka tidak akan timbul, nih, yang namanya penyakit asma. Ya. Obatnya apa? Obatnya adalah natrium kromori. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah, kita bahas, nih, kemarin adalah kortikosteroid. Nah, untuk asma, yang lebih disarankan adalah obatnya ICS, teman-teman. Ya, ICS itu kepanjangannya apa, tuh? Ada yang tahu? Inhalasi. Inhalasi kortikosteroid. Kosteroid, ya. Jadi, untuk pasien asma, justru yang lebih diutamakan adalah dalam bentuk inhalasinya. Bentuk yang kortikosteroid, bukan bentuk yang oralnya. Nah, kenapa? Karena rata-rata obat asma itu kita butuh untuk penanganan cepatnya. Ya, makanya disarankan pemberiannya adalah ICS. Tapi, nggak menutup kemungkinan, ya. Ada juga pemberian kortikosteroid yang dalam bentuk oral. Tapi, itu hanya untuk maintenance-nya. Nah, nanti kita bakal bahas, tuh, kapan sih kita pakai yang oral, kapan kita pakai yang inhaler. Oke. Nah, untuk inhalasi kortikosteroid, kemudian kortikosteroid, sama kayak yang manajemen nyeri kemarin. Dia akan menghambat adalah pada proses perilisan asam arakidonat. Ya, makanya dia dibilang sama, eh, dibilang adalah obat dewa. Karena dia memblok nih si asam arakidonat. Ya, makanya dia bisa menghambat untuk jalur yang asma, dan juga menghambat untuk jalur yang manajemen nyeri. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di jalur yang loks ini, kita bisa memblok teman-teman. Sorry, untuk yang inhalasi kortikosteroid dulu. Contoh obatnya apa sih untuk yang inhalasi? Buda sonit. Buda sonit. Buda sonit. Buda sonit. Ada yang tahu lagi? Selain itu? Obatnya? Diklometason. Benar ya. Nanti yang paling sering keluar di soal-soal itu nih, dua ini. Buda sonit dan juga plutikasi. Nah, untuk efek sampingnya kira-kira sama nggak sama yang kortikosteroid oran? Sama ya, efek sampingnya. Jadi teman-teman udah tahu tuh efek sampingnya akan sama. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah obat golongan antileokotrin. Nah, dari namanya aja udah jelas, antileokotrin. Artinya dia kerjanya di mana, teman-teman? Antileokotrin. Kerjanya di? Leokotrin. Iya, dia kerjanya adalah menghambat si leokotrin untuk rilis. Ya, kemarin kita tahu tuh si leokotrin adalah salah satu mediator inflamasi. Ya, terutama untuk mediator inflamasi saluran pernafasan. Ya, maka ketika dia tidak rilis, tidak akan ada yang menjadi mediator inflamasinya. Ya, maka tidak akan timbul yang namanya penyakit asa. Oke. Contoh golongan antileokotrin apa sih? Zafir Lukas, Montelukas. Oke. Zafir Lukas dan juga Montelukas. Efek sampingnya? Ini tahu apa yang sampingnya. Ini tahu apa yang sampingnya. SGOP dan SGPT, teman-teman. Nah, kalau dari sini peningkatan kadar SGOP dan SGPT, kira-kira kontra indikasinya untuk pasien apa? Gangguan hati. Penyakit hati. Ya, gangguan fungsi hati. Pokoknya kalau pasien yang sudah ada kata-kata gangguan fungsi hati, teman-teman tidak bisa rekomendasikan obat di Zafir Lukas ataupun si Montelukas. Oke. Kalau zileuton itu, Kak, masuk dalam itu tidak sih, Kak? Kenapa? Zileuton. Ziluton. Soalnya suka masuk soal juga sih. Ziluton. Ziluton itu... Iya, dia masuk ke golongan antileopaterin. Ziluton. Cuma jarang sih yang paling sering dipakai itu, ini nih, golongannya si Zafir Lukas sama Montelukas. Cuma nggak menutup. Kemungkinan keluar juga tuh si Ziluton. Nah, selanjutnya ya teman-teman, itu ada obat yang kerjanya adalah dengan memblok si reseptor histamin. Atau memblok histaminnya, biar nggak rilis. Ketika histamin nggak rilis, maka tidak akan terjadi yang namanya peningkatan permeabilitas vaskular. Kalau ini nggak jadi, maka asmanya pun tidak akan terjadi. Obatnya apa? Obatnya adalah anti-histamin. Antihistamin, kemarin kita bahas, teman-teman, ada berapa generasi? Ada tiga. Ada? Tiga. Dua. Anti-histamin, ada dua. Kalau yang ada tiga itu adalah H-nya. Histaminnya. H itu ada berapa? Nanti ada tiga. H-1, H-2, dan juga H-3. Tapi kalau yang ditanya anti-histamin, berarti pasti nanyanya adalah H-1. Dia ada dua generasi. Nah, generasi satu yang menimbulkan efek apa sih, teman-teman? Sedasi. Sedasi. Oke, kalau yang generasi dua. Menimbulkan efek sedasi nggak yang generasi dua? Nggak. Contohnya yang generasi dua apa aja sih? Setirizin, waratadin. Terus, kalau yang setirizin sama waratadin? Kalau keluar yang lain, yang selain dua itu? Fexopenadine. Oke, efeksofenadine. Dan lain-lainnya. Kalau yang anti-histamin generasi satu? CTM. Oke, CTM. Terus? Phenhydramine. Phenhydramine. Terus, apa lagi? Phenhydramine. Ya. Lagi? Phenhydramine. 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 Oke, benar ya. Semua yang teman-teman sebutin itu benar. Itu yang masuk ke kategori anti-sandita. Ya, tinggal nanti teman-teman lihat pasiennya kira-kira butuhnya yang mana, generasi satu atau generasi kedua. Oke. Nah, kemudian lanjut yang ke obat selanjutnya adalah nih, yang punya kerjanya adalah menghambat sistem saraf parasimpatis. Ya, atau dia disebut dengan golongan anti-kolinergi. Nah, dia apa? Ayah itu adalah golongan sama dan juga lama. Ada yang tahu, kalau sama artinya apa? Short acting beta muskarinik. Ayah, beta atau muskarinik? Oh, sama. Short acting muskarinik. Contoh obatnya apa yang sama? Ipatropium bromide. Oke, ipatropium. Tuh, kalau yang lama? Ipotropium. Jangan kebalik ya. Pokoknya kalau yang sama itu pasti ipatropium. Kalau yang lama adalah piotropium. Nah, sama-sama belakangnya bromide. Ipotropium. Nah, efek sampingnya dari kedua obat ini. Lama dan juga lama. Apa yang paling khas, teman-teman? Mulut kering. Mulut kering. Nah, kemudian itu untuk yang sistem saraf parasimpatis. Nah, habis itu ada obat lagi yang bekerja dengan cara memblok sistem saraf simpatis. Obatnya adalah yang kerjanya mengblok beta-2 agonis. Kemarin ada yang ingat beta-2 itu. Eh, sorry. Beta-2 agonis. Beta-2 itu dia kemarin kerjanya di organ apa? Anda ingat kalau beta-1 kerjanya di mana? Partium kan. Beta-1 kerjanya di mana? Ayo. Beta-1 kerjanya di jantung. Kemarin teman-teman ingat beta-blocker selektif. Ya, artinya dia kerjanya di mana tuh? Beta? Beta-1. Beta-1, ya. Kalau beta-2, organnya apa? Broncus. Broncus, ya teman-teman. Makanya obatnya adalah beta-2 agonis. Nah, gimana maksudnya, Kak? Artinya dia membantu nih kerjanya si beta-2 yang ada di broncus biar makin lebar. Kan teman-teman tahu, pada pasien asma tadi dibilang nih, ketika simpatisnya meningkat akan terjadi kontraksi broncus. Nah, kita mengantisipasi nih, biar simpatisnya ini nggak meningkat dalam artian, maka kita mengurangi kerja dari si kontraksi broncus atau melakukan relaksasi pada broncus. Ya, banyak kerjanya adalah di beta-2. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah sabah dan juga labah. Kalau yang sabah, contohnya apa? Sabah? Sabah. Ya, sabah. Kalau yang sabah, kamu? Terbutalin. Kalau yang labah, eh, iya, labah, sorry. Labah. Formotero. Salmaterol. Salmaterol. Oke. Nah, kalau terbutalin, teman-teman, off-labelnya apa sih? Tahu nggak? Terbutalin, ya. Suka ditanya nih. Nah, pencegahan kontraksi uterus. Pencegahan atau bukan pencegahan? Pencegahan. Justru dia off-labelnya adalah digunakan untuk kontraksi, teman-teman. Kontraksi uterus. Pencegahan terjadinya kontraksi uterus, kan? Nggak. Setahu saya, justru dia dipakai untuk membantu mempercepat kontraksi uterus. Kalau pasien-pasien akan melahirkan, tuh kayak masih pembukaan, maksudnya udah baru pembukaan satu, gitu ya. Nah, itu biasanya dia terbutalin ini bisa dipakai tuh untuk off-labelnya adalah sebagai kontraksinya untuk mempercepat kontraksi uterus. Jadi, mempercepat pembukaan pada pasien yang akan melahirkan. Itu kalau off-label dari terbutalin. Sama tuh kayak kemarin obat yang kita bahas, yang justru dia off-labelnya adalah untuk migren, tapi obat utamanya dia atau obat yang didaftarkan izinnya adalah untuk kontraksi uterus. Oke. Tuh, untuk yang obat yang ada di sini. Nah, terakhir nih adalah golongan santin, teman-teman. Nah, kalau golongan santin, ada yang tahu contoh obatnya apa? Theopilin, aminopilin. Oke. Contoh obatnya adalah theopilin dan juga aminopilin. Dia, indeks terapinya gimana, teman-teman? Sempit. Oke. Kalau indeks terapinya sempit, kira-kira apa yang perlu teman-teman perhatikan? Yang perlu teman-teman edukasi ke pasiennya adalah untuk pemakaiannya, teman-teman. Jadi, kalau obat yang indeks terapinya sempit, teman-teman harus mengedukasi pasiennya bagaimana cara penggunaannya. Kenapa? Karena obat yang indeks terapinya sempit, ketika kadarnya dia banyak, maka dia akan mudah mencapai titik MTC-nya. Beda nih, teman-teman, sama obat-obat, apa namanya, model-model obat-obat yang indeks terapinya luas. Contoh, misalnya paracetamol. Paracetamol di resepnya, di minumnya adalah 3x1. 3x1 berarti interval waktu penggunaannya adalah 8 jam. Nah, kalau 8 jam, paracetamol misalnya, kita, ah, kayaknya kalau 8 jam, saya kemaleman nih untuk malamnya, minumnya. Saya mau majuin, ah, jadi 1 jam sebelumnya. Itu nggak jadi masalah, teman-teman. Tapi kalau obat yang indeks terapinya sempit nih, kayak modelnya teofilin sama aminopilin, itu nggak bisa kita majuin. Justru harusnya, kalaupun mau, kita mundurin. Jangan sampai dimanjukin. Karena yang kita khawatirkan adalah obatnya itu, kadarnya masih banyak, ataupun masih pada titik puncaknya, atau CSS-nya di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita minum sebelumnya, bisa jadi malah makan banyak jumlahnya, dan bisa melewati sampai dengan titik MTC-nya. Itu yang perlu dipantau, ataupun diperhatikan. Oke, itu untuk si golongan, apa namanya, santif. Nah, golongan santif ini, dia punya mekanisme adalah merelaksasi otot polos. Otot polos yang di mana, teman-teman? Otot polos yang ada di bronkus, atau yang ada di daerah sekitar bronkus. Sehingga ketika otot polos ini direlaksasi, kerjanya bronkus pun akan menjadi rileks, sehingga tidak menyebabkan yang namanya penyempitan atau kontraksi. Oke, jelas ya untuk yang santif. Sampai sini, untuk mekanisme, ada pertanyaan dulu. Kamu tanya, kalau yang efek samping santif itu biasanya apa sih, Kak? Ya, efek samping. efek samping dari golongan ini ya, aminopilin, teopilin. Biasanya sih. Saya juga. Oke, efek sampingnya, yang paling khas itu dia gangguan pada sistem otak CNS. Bisa itu insomnia, terus juga sakit kepala, bahkan sampai yang parah itu bisa menyebabkan kejang. Itu angka persentasenya paling tinggi. Nah, selain itu ya, biasa efek samping lainnya kayak hypersensitifitas, gitu. Cuma kalau concern utamanya untuk golongan santin itu adalah si indeks terapi yang sempit tadi. Itu paling sering, apa ya, jadi pertanyaan, obat santin, kemudian di-bloxin, ya. Dan obat-obat, saran saya sih teman-teman, bikin catatan kecil tuh untuk obat-obat yang indeks terapinya sempit. Karena kan nggak banyak juga ya obat yang indeks terapinya sempit. Nah, itu teman-teman bikin rangkuman obat apa aja nih yang punya indeks terapi sempit. Oke, ada lagi pertanyaan untuk mekanisme ini sebelum kita lihat penggunaan obatnya. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita lihat gimana sih penggunaannya. Nah, untuk penggunaan obatnya, teman-teman, kita lihat berdasarkan di piro, di piro bagian ini, kita lihat pasiennya. Umurnya berapa? Ketika pasiennya adalah umurnya 5 sampai dengan 11 tahun, kita pakai bagian yang atas ini. Tapi kalau pasien dewasa nih yang di atas 12 tahun, kita pakai bagian yang bawah. Apa sih bedanya? Sebenarnya kalau kita perhatiin, nanti bedanya nggak terlalu jauh, teman-teman. Bedanya hampir sama kok. Kita bahas yang anak-anak dulu nih. Nah, yang perlu kita perhatikan, ternyata asma itu ada step-stepnya, teman-teman. Step 1, 2, sampai dengan step 6. Nah, terapinya itu pasti dimulai dari step yang paling rendah. Step 1 sampai dengan step 6. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ada yang namanya ases kontrol. Nah, apa ases kontrol? Ases kontrol itu adalah waktu di mana kita bisa menaikkan step atau bisa menurunkan step. Berapa lama waktunya? Adalah 3 bulan setelah penggunaan obatnya. Nah, jadi ketika teman-teman pertama kali dicek ternyata terdiagnosis asma, maka masuk ke dalam kategori step 1. Nah, setelah itu teman-teman diberikan obat yang masuk ke dalam kategori step 1. Terus dilihat nih, setelah 3 bulan pemberian, di-assess kontrol, dilakukan adjustment, oh, ada perubahan nggak nih asmanya? Kambuhannya makin baik atau nggak ketika tidak baik. Misalnya sehari kambuhnya awal itu ketika di-diagnosis adalah 2 kali. Setelah pemberian obat ini ternyata masih sama. Maka kita adjust langsung ke step 2. Begitu terus sampai seterusnya. Tapi ketika ada perbaikan, maka dia akan turun step. Step down if possible. Maka akan dilakukan penurunan step. Jadi ini memungkinkan untuk penambahan obat ataupun pengurangan. Kita lihat dari yang step 1. Nah, untuk step 1, terapi yang diberikan adalah SABAK. Nah, teman-teman. SABAK nih, short acting beta 2 agonis. Dibilang ini PRN. Artinya bila perlu. Bila perlu, kita harus berikan SABAK. Nah, terus kita lanjut step 2-nya. Step 2, kita kasih apa? Kita kasih dia adalah low-dose ICS. Kita berikan dia yang low-dosisnya dari ICS. Nah, alternatifnya ketika memang tidak bisa pakai ICS, kita bisa berikan obat anti-leokotrin. LRT-R-A ini anti-leokotrin. Kemudian ada kromolin, natrium kromolin. Ini gengnya nih. Si nedokromil itu masih satu geng sama si kromolin. Sama yang terakhir adalah theopilin. Ini alternatif ketika memang ICS-nya tidak bisa. Atau pasiennya mungkin punya resistensi atau hipersensitifitas. Bukan resistensi, hipersensitifitas sama ICS. Nah, kalau memang tidak bisa juga, lanjut step 3. Step 3, kita naikkan menjadi medium khusus dari si ICS-nya. Atau kita bisa berikan low-dosis ICS ditambah sama laba atau ditambah sama salah satu LTRA anti-leokotrin atau theopilin. Artinya di step 3, kalau kita mau kasih dosis tunggal atau obat tunggal yaitu medium ICS. Dosis menengah dari ICS. Tapi kalau kita mau kombinasi itu adalah dosis terendah dari ICS ditambah laba atau anti-leokotrin atau theopilin. Jadi ada dua obat teman-teman. Nah, kalau ternyata tidak ada perbaikan juga, maka kita lanjut ke step 4 nih teman-teman. Step 4 apa? Yaitu kita berikan medium dosis ICS ditambah laba. Kalau tadi boleh pakai laba, tapi dengan low dosis. Kalau step 4 adalah medium dosis ICS plus laba. Alternatifnya adalah medium dosis ICS ditambah LTRA atau anti-leokotrin atau TLP. Sebenarnya sama nih alternatifnya. Cuma bedanya adalah di medium ataupun low-mark. Step kelima, karena disini udah medium, naik lagi dia, jadi high dosis ditambah sama laba. Disininya langsung high dosis ditambah sama selain sama laba. Yang terakhir adalah pasti udah kombinasi tiga obat sekaligus. Yaitu high dosis ICS ditambah laba, ditambah oral corticosterone. Kalau dibawahnya sama high dosis ICS alternatifnya ditambah sama anti-leokotrin atau teopilin, salah satu nih ya, ditambah sama oral corticosterone. Jadi tiga obat untuk yang step enak. Yang harus teman-teman hafal itu adalah biasanya yang pilihan pertamanya. Kenapa saya bilang pilihan pertama? Biasanya soal upaya itu langsung menujunya pada pilihan utamanya teman-teman di asma. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ini juga nggak beda jauh. Tinggal diputer-puter aja antara pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Itu untuk yang pasien asma dengan umur 5 sampai dengan 11 tahun. Sekarang kita lihat pasien asma yang dewasa teman-teman. Apakah sata laksananya sama? Kita lihat pertama step satunya adalah dikasih sabak. Sama nggak semuanya tadi di atas? boleh naikin ke atas maka aku mau lihat step 6 lah. Sama ya, sama-sama dikasih si sabak. Ini step dewasanya sama dikasih sabak. Yang kedua dikasih low dosis ICS. Di atas kita lihat sama dikasih low dosis ICS. Apa alternatifnya kromolin endokromin LTRA sama teopilin. Nah, sama ya. Yang beda adalah nanti di sini teman-teman. Apa yang membedakan adalah si zeloton teman-teman. Nah, zeloton ini dia hanya boleh diberikan pada pasien dewasa ataupun anak-anak di atas umur 12 tahun. Dia nggak bisa dikasih untuk pasien yang anak-anak di bawah dari umur 12 tahun. Ada yang tahu alasannya kenapa atau efek sampingnya apa sih kok nggak boleh dikasih buat anak yang umurnya kurang dari 12 tahun teman-teman. Ada yang tahu? peningkatan SGOD sama SGBT sih yang tahu. Iya, benar. Jadi, dibandingkan sama anti-leokotrin lain, si zeulotin ini bisa menyebabkan efek jaundis pada anak-anak. Apa sih jaundis teman-teman? Lagi hits kata-kata jaundis. Kuning, badannya kuning kekuningan atau biasanya ini keluar pada atau gejala pada pasien yang terkena hepatitis. Makanya dia nggak boleh dikasih kepada anak-anak yang kurang dari 12 tahun. Selain itu sama kalau teman-teman perhatikan. Nah, sama yang terakhir bedanya adalah di pasien dewasa di step 5 dan step 6 adalah dengan pemenambahan obat apa namanya agen biologi. Omalizumab agen biologi. Nah, tapi ini diberikan adalah ketika pasiennya memiliki reaksi atau alergi terhadap sesuatu. Tapi ini sebagai pilihan terakhir teman-teman. Kamu tanya ziluton itu tadi masuk ke golongan mana, Kak? Yang itu leokotrin, anti-leokotrin. jadi bedanya cuma di dua itu teman-teman. Di dewasa di kategori 3 dan 4 ada ziluton ramah di dewasa ada omalizumab untuk kategori 5 dan juga 6. Sedangkan di anak-anak enggak ada omalizumab dan juga ziluton. Ini untuk secara step-nya. Sekarang kita lihat ini yang paling penting kalau buat pasien asma yang perlu teman-teman pahami. Kenapa saya bilang penting? Karena sebenarnya teman-teman untuk pasien asma obatnya itu ada dua jenis teman-teman. Ada yang sifatnya sebagai deliver atau pelega dan juga ada yang sifatnya sebagai pengontrol atau maintenance. Nah kalau pasiennya kambuh kambuh nih pasiennya tiba-tiba kena asma serangan kira-kira teman-teman rekomendasikannya obat yang mana? Reliver atau kontroler? Reliver. Iya reliever ya. Nah obat reliever ini artinya yang punya kerja cepat. Nah kira-kira dari semua golongan obat yang tadi kita sebut di atas yang punya kerja cepat siapa aja tuh? ICS ICS nah selain ICS sama ya itu yang masuk kategori reliever ya nah atau bisa kita bilang juga dia adalah dalam sediaan yang inhalasi teman-teman ya karena kita tahu sediaan inhalasi sama oral onset kerjanya adalah lebih cepat yang inhalasi ya maka yang reliever ini sediaannya adalah yang bentuknya inhalasi teman-teman bisa cari tuh yang sediaan inhalasi pasti isinya adalah salah satu dari obat-obat ini ya contohnya Ventolin Ventolin isinya apa teman-teman? Salbutamol ya bener ya isinya salbutamol sabutamol tadi golongan apa? sabar dia kerjanya cepat oke nah itu untuk yang reliever artinya reliever itu dipakai ketika kambuh nah biar gampang teman-teman ingatnya obat reliever itu pasti sediaannya adalah inhalasi nah untuk kontroller ya atau pengontrol ini sediaannya adalah dalam bentuk yang oral teman-teman ya makanya kalau teman-teman ingat biasanya pasien di rumah sakit nih untuk kasus-kasus asma itu gak cuma diberikan Ventolin inhaler tapi tetap dikasih yang namanya salbutamol tablet ya kemudian kortikosteroid tablet ya itu sebagai apa? tujuannya adalah sebagai pengontrol ya ini bukan ICS ya tapi kortikosteroid aja kortikosteroid kortikosteroid kemudian ada alaba leopotrian antikolinergic dan juga kortikosteroid artinya obat-obat pengontrol ini adalah yang pivotnya pemberiannya adalah dengan melalui rutenya oral oke kalau yang reliever adalah yang rutenya inhalasi oke jelas sampai sini untuk Asma ada pertanyaan dulu oke belum ada ya oke kalau ya jangan diinin dulu ke bentar oke udah udah kita lanjut yang kedua adalah PPOK nah untuk PPOK sebenarnya dia tata laksananya sama teman-teman sama Asma tapi apa yang membedakan teman-teman adalah dengan pemberian antibiotik ya kenapa saya bilang sama coba teman-teman lihat terapi awalnya short acting bronchodilat atau kita sebut dengan short acting beta 2 agonis sabah ya albuterol ya kemudian ditambah atau diganti dengan short acting antikolinergic nah tadi apa short acting antikolinergic patropium ya bener ya atau kita sebut dengan sama ya nah yang ketiga adalah kortikosteroid kortikosteroid bisa diberikan secara oral ataupun bisa secara intrakrena nah yang berbeda adalah pemberian antibiotiknya nih ya itu yang membedakan dengan PPOK dan juga Asma antibiotiknya apa kita lihat berdasarkan tiket keparahannya ketika pasiennya tanpa ada komplikasi teman-teman kasihnya adalah doxycycline amoxicillin dan azitromicin ya kemudian kalau pasiennya dengan komplikasi kasihnya adalah amoxicillin atau amoxicillin kelapuranak kemudian ditambah eh sorry diganti dengan moxifloksasi ya nah kalau pasiennya rawat inap ya ini buat pasiennya adalah rawat jalan ya teman-teman nah kalau pasiennya rawat inap maka amoxicillin atau amoxicillin kelapuranak doxycycline dan juga moxifloksasi ya sebenarnya obatnya hampir sama nih doxy amoxicillin disini amoxicillin kelapuranak ada moxifloksasi nah disini amoxicillin kelapuranak eh sorry amoxicillin kelapuranak kemudian disini atasnya ada doxycycline sama nih disini juga doxycycline terus ada moxifloksasi juga ya jadi cuma diputer-puter aja sebenarnya ya gitu nah sekarang pertanyaannya kenapa kok disini yang pasien tanpa komplikasi justru dikasihnya doxycycline dulu kenapa gak amoxicillin dulu padahal kan kita tahu tuh yang paling aman adalah si amoxicillin saya kira kenapa teman-teman kenapa gak si amox dulu kenapa harus doxy doxycycline kalau teman-teman ingat dia dipakai buat profilaksis penyakit apa sih malaria 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 disebabkan oleh apa nah PPOK panjangannya apa teman-teman penyakit paru obstruktif kronis oke ada artinya pada pasien PPOK itu terjadi yang namanya obstruksi ya atau kelainan pada parung nah doxycycline ini nih ya walaupun sebenarnya diduganya adalah karena ada penyebabnya adalah bakteri tapi produksi seputungnya ini kan dia akan mempengaruhi saluran pernakasan sama pasien-pasien malaria kalau teman-teman melihat tanda dan gejala pasien malaria ada salah satu gejalanya yaitu adalah sesak nafas juga maka si doxycycline ini kan digunakan sebagai profilaksis pasien malaria nah disini PPOK juga dia punya kemampuan untuk membantu melebarkan atau menghalangi si skutungnya makanya dia diberikan pertama pada pasien yang tanpa komputan tapi kita lihat kalau pada pasien anak-anak ya pasti kita akan memberikan dia si amoxicilin terlebih dahulu baru nanti doxycycline adalah sebagai bukan pilihan utama kita jadi tergantung dari kategori pasiennya yang akan kita terang oke ada pertanyaan untuk PPOK Kak mau tanya yang tadi sih Asma bentar boleh kalau tetang sana yang Asma di Dipiro sama yang di Gina sama gak sih Kak di Piro sama apa Gina Gina 2021 atau 2022 gitu panjangnya atau Gina kayak guideline lupa soalnya kalau teman-teman ceknya sama permain penata laksanaan Asma saya lupa lagi permain itu sama sama yang di Dipiro tapi kalau yang Gina guideline yang dari Amerika atau yang dari UK Global Initiative for Asma itunya yang ngeluarinnya dari mana Amerika atau UK biasanya sih antara dua itu gak tahu coba dilihat ya setelah laksananya sama gak harusnya sih sama kalau teman-teman cek di apa namanya buku saku yang dikeluarin sama Ikatan Dokter Indonesia Ikatan Dokter Paru Indonesia itu juga sama atau laksananya sama si Dipiro coba aja sambil dibanding-bandingin biasanya sih kan yang benar-benar dipakai itu kalau untuk itu kan pasti literatur internasional yang memang diakui atau memang dipakai oleh semuanya gitu nah biasanya sih Dipiro kemudian kazung farmakologi yang keluarannya siapa farmakoterapi yang kes ya farmakoterapi kes terus sejenisnya pasti gak beda jauh sih cuma tinggal lihat aja keluaran tahun berapanya karena kalau teman-teman bandingin di Piro lama sama di Piro baru kan pasti ada perubahan perubahan kayak gitu jadi pasti bedanya sedikit-sedikit aja sih coba aja di ini kak dicek lagi nanti sama atau enggak karena saya belum pernah buka sih untuk getline-nya itu ya kak nanti aku cek kalau emang ada yang beda gak apa-apa buat bahan diskusi kita aja nanti bedanya dimana gitu oke oke untuk PPUK sama Asma clear ya sementara ini belum ada pertanyaan oke kak kak Yunita mau nanya atau kak mau nanya iya iya boleh kak gak ada suara iya ada sedikit di like nih kak kak halo iya mau nanya tentang ini kak apa yang nilai API API itu loh kak nilai 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 API yang pake bit bit flow meter iya iya itu kalau nilai apa namanya API yang keluar di PPOK biasanya itu tuh cuma untuk mengetahui keparahannya ya tapi kalau soal UK setahu dan sepengalaman saya untuk saluran pernafasan soal PPOK itu jarang paling sering ditanya itu adalah si apa tuh namanya asma PPOK itu jarang banget ditanyain itu tapi kalau teman-teman mau baca atau pelajarin sebenarnya gak apa-apa nah itu tuh nilai API itu cuma buat tahu dia masuknya ke kategori PPOK apa yang ringan kah yang sedang kah atau yang berat nah dan itu juga kan cuma buat tahu laju apa sih namanya laju putaran nafasnya gitu maksudnya nafas yang kita hembuskan itu cepat atau lambat gitu berdasarkan sesaknya tadi jadi sebenarnya tata laksananya gak ada bedanya kok antara yang APE-nya rendah tinggi ataupun yang sedang itu yang saya tahu cuma untuk diagnosisnya aja pasiennya seperti apa gitu sih kak kalau mau dihafal boleh tapi walaupun gak dihafal juga gak jadi masalah kalau menurut saya oke itu nah kemudian kita lanjut dulu ya ada adalah kita bahas terkait dengan rinitis alergi nah untuk rinitis alergi itu adalah terjadinya peradangan pada mukosa hidung teman-teman ya pada saat kontak dengan alergen dan juga respon inflamasi dimediasi oleh immunoglobulin ya yang tadi saya bilang immunoglobulin E atau IgE ini dia itu akan release ya walaupun bukan pada pasien asma ya ketika ada zat asing masuk ke dalam tubuh kita maka dia akan release sebagai apa namanya respon dari tubuh ya nah rinitis alergi musiman ada yang alerginya persisten artinya gimana kalau musiman gampangnya adalah kita sebutnya dia ketika apa namanya alerginya itu muncul karena ditimbulkan oleh sesuatu yang pasti contoh teman-teman alergi dingin maka nanti akan timbul peradama pada mukosa hidung itu disebut dengan rinitis alergi yang musiman sudah ketahuan pasti kalau suhunya dingin pasti mengalami rinitis alergi tapi kalau yang persisten itu dia pemicunya tidak diketahui secara pasti artinya kalau yang musiman kita masih bisa hindari pemicunya contoh pemicunya adalah suhu yang dingin maka kita bisa ketika musim dingin preventif misalnya menggunakan selimut atau apapun yang bisa menghangatkan tubuh sehingga tidak tinggul rinitis alergi tapi kalau yang persisten itu penyebab dari alerginya itu tidak diketahui secara pasti atau kita tidak bisa mengantisipasinya untuk rinitis alergi itu terapinya adalah dengan pemberian pertama adalah antihistamin yang kedua ketika tidak mempang adalah dekongesan yang ketiga adalah inhalasi kortikosteroid keempat adalah antikolinagic kelima kromolin sodium atau kromolin natrium dan yang terakhir adalah antileokotus obatnya hampir sama tadi untuk penyakit asma dan juga PPOK yang beda adalah dengan penambahan atau pemberian si dekongesan sebagai secara apa aja contoh dekongesan teman-teman si uafedrin efedrin terus ada efedrin satu lagi P P ya PPA panjangannya apa penilpropalamin ini semuanya dekongesan nah dekongesan ini masuknya ke kategori obat apa teman-teman precursor OOT precursor teman-teman tahu apa aja yang masuk dalam obat precursor apa aja masuk dalam obat OOT itu harus apal oke nah itu untuk koremitis alergi nanti dekongesan oke nah sorry nah kemudian untuk dekongesan yang perlu teman-teman garis bawahi obat mana yang gak boleh buat pasien yang punya hipertensi hepadrin eh hepadrin selain hepadrin seldo hepadrin oke yang gak boleh apa aja teman-teman buat hipertensi hepadrin doang kah pesiodo hepadrin seodoh hepadrin oke ternyata ya teman-teman semua obat dekongesan itu adalah kontraindikasi untuk pasien hipertensi mau itu pesiodo hepadrin hepadrin maupun PPA itu gak boleh teman-teman dikasih ke pasien yang punya hipertensi lah terus kalau pasien yang punya hipertensi dikasihnya dekongesannya apa kira-kira apa antihistamin yang lain nanti antihistamin pernah dengar obat oximetazolin pernah obat oximetazolin lah yang dipakai sebagai dekongesan untuk pasien yang punya hipertensi oke clear ya kalau pasiennya punya DM itu yang gak boleh obat yang mana teman-teman dekongesan dekongesan yang gak boleh maaf dekongesan kalau untuk pasien hipertensi tadi oximetazolin apa tuh yang gak boleh buat pasien DM siada ephedrine ephedrine apa PPA si ephedrine ephedrine teman-teman dia kontraindikasi untuk pasien DM jadi selain itu kalau pasiennya DM boleh dikasih yang lain selain si apa namanya selain si ephedrine boleh dikasih pesiodo ephedrine boleh kita kasih si PT nah untuk ibu hamil yang aman mana teman-teman pesiodo ephedrine PPA atau ephedrine mana teman-teman pesiodo ephedrine kategori kehamilannya emang apa pesiodo ephedrine ayo yang aman cuma si PPA teman-teman buat ibu hamil ibu hamil dan ibu menyusui dia aman karena dia masuk kategori B sedangkan pesiodo ephedrine dan juga ephedrine adalah kategori C untuk khamil oke itu untuk primitis alergi ya nah sekarang kita lanjut ke batuk dan flu ya ini pasti teman-teman udah hafal sih sebenarnya untuk treatment dari batuk dan flu batuk itu teman-teman batuk dan flu kita bagi teman-teman menjadi kita bahas yang batuk dulu ya nah batuk kita bagi nih teman-teman ada dua jenis batuk ya teman-teman batuk apa aja sih batuk kering sangat sering bedanya apa kalau batuk kering atau batuk berdahak kalau berdahak ada lendirnya lendir atau kita sebut apa sputum sputum ya kalau kering artinya tidak ada sputum nah terapinya apa kalau kering kita pakainya obat apa teman-teman golongannya institusif yang menekan batuk itu ya kita kasih dia golongan antitusif yang kerjanya adalah dengan cara menekan menekan produksi menekan si batuknya itu sendiri obatnya apa ada kodein dextrometor dan juga nonscopy efek samping yang paling khas dari kodein teman-teman konstipasi betul ini sering banget menjadi pertanyaan kalau yang paling aman buat ibu hamil dari ketiga obat ini dextro ya dextro betul dextro yang paling aman buat ibu hamil aman nih buat ibu hamil oke ini untuk si batuk kering nah batuk berdahak teman-teman ada dua nih ada yang kerjanya sebagai mukolitik ada yang kerjanya sebagai expektoran nah apa sih bedanya mukolitik sama expektoran kalau mukolitik memecah ini kan menyelingirnya kalau expektoran itu mengeluarkan expektoran mengeluarkan mukolitik mecah oke kalau pasien anak-anak ya benar tuh jawabannya mukolitik itu dia untuk mengencerkan atau memecah dahaknya atau sebetulnya kalau expektoran itu untuk mendorong pengeluaran dahak nah pasien anak-anak nih kira-kira teman-teman berikannya mukolitik apa expektoran mukolitik semua setuju ke expektoran oke yang mukolitik kenapa yang expektoran kenapa kalau mukolitik anak-anak 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 belum belum bisa ngeluarin dahak jadi dikasih untuk mengencerkan dahak biar keluar mukolitik untuk mengeluarkan dahak kalau tadi kak Yunita kenapa jawabannya expektoran karena ya menurut pengalaman aja kalau mukolitik itu dia itu kalau dikasih habis dikasih mukolitik kerjanya itu memuntah aja oke sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah kita berikannya expektoran teman-teman ya kenapa expektoran nah alasannya itu benar yang tadi teman-teman jelasin karena anak kecil itu belum bisa saya namanya mengeluarkan dahak ya nah karena dia belum bisa mengeluarkan dahak atau kita bantu dengan cara memberikan si expektoran jadi dahaknya kedorong untuk keluar ya jadi sebenarnya tugasnya si anak-anak ini ketika kita berikan expektoran itu bukan buat mecahin dahaknya tapi buat membantu pengeluaran karena kasusnya pada anak-anak ketika batuk berdahak justru bukan dikeluarin sama mereka tapi justru ditelan kembali dahaknya nah itu yang kita harus berikan obat golongan si expektoran nah kalau pada pasien dewasa justru kita dewasa dan lansia ya justru kita harus berikannya adalah obat yang golongan mukolitik ya karena kan pasien dewasa pasti mampu mengeluarkan dahak cuma kita bantu biar dahaknya itu bisa pecah dengan segera atau dengan cepat oke seles ya teman-teman bedanya antara mukolitik dan juga expektoran dan siapa yang berhak mendapat mukolitik ataupun expektoran tapi boleh nanya gak kak iya boleh tapi kalau saya lihat sediaan di pasaran itu adanya di mukolitik oke sediaannya banyak adanya di mukolitik iya oke ada lagi mungkin tadi sekalian mau nyangka atau mau nanya atau gimana iya sama kak sama kayak kak ya oke tapi emang sediaan yang paling banyak di pasaran itu emang sediaannya mukolitik tapi secara fungsi ya atau secara literatur yang seharusnya diberikan untuk anak-anak itu adalah yang si expektoran nah kalau mukolitik biasanya kasus-kasusnya ya kalau yang saya tahu itu sediaannya drop karena biasanya diberikannya untuk anak-anak yang kisarannya masih di bawah berapa sih lima tahun ya kalau gak salah tuh karena kan kalau anaknya masih di bawah lima tahun aja kan dia belum paham tuh ngeluarin dahak kemudian mecahin dahak itu maksudnya ketika batuk dia gak bisa mengeluarkan dan juga belum punya kemampuan buat apa sih namanya seputungnya dia tuh masih masih gimana yang ngejelasin ya istilahnya masih sulit gitu untuk dikeluarkan makanya sediaan drop itu dikhususkannya tuh buat anak-anak yang bukan balita tapi yang dibatitanya itu di bawah tiga tahun tapi kalau misalnya udah yang balita itu sih pakenya rata-rata sediaannya adalah sih yang isinya ekspektoran nah terus juga apalagi abisnya saya lupa lagi itu sih kalau yang saya tahu untuk sediaannya nah tapi ini sebenarnya kalau teman-teman cermati ya di lapangan untuk obat-obat batuk berdahak itu pasti kombinasi sih teman-teman kombinasi antara mukolitik dan juga ekspektoran jarang yang cuma mukolitik terus gak ada ekspektorannya itu jarang mayoritas kalau teman-teman cek di apotek di rumah sakit di klinik ataupun di website-website industri farmasi pasti obat-obat batuk berdahak itu kombinasi tapi saya pernah nemu seolah lupa yang ngomongnya kayak tadi jadi dia cuma minta salah satunya aja nah kalau teman-teman terus milih salah satu ya lihat dulu pasiennya kalau memang pasiennya batipa teman-teman rekomendasinya mukolitik tapi kalau bahasiannya adalah balita yang apa namanya lima tahun ke atas ataupun ya dari tiga sampai lima tahun ke atas teman-teman berikannya si ekspektoran kalau dewasa ataupun lansia berarti teman-teman kasihnya si mukolitik gitu sih Kak C clear atau ada yang punya pendapat lain mungkin oke kalau belum ada nah ada untuk hemokolitik ada bromexin ambroxol erdostein dan enas abelkistein ini jangan ketuker nih biasanya kasusnya kita suka ketuker obatnya mukolitik sama obat yang ekspektoran kalau mukolitik ada 4 ingatnya kalau saya ingatnya ada 4 kalau ekspektoran obatnya cuma ada 2 kalau saya ingatnya dia disini ada apa namanya teman-teman bisa bikin singkatannya sendiri ya tapi yang saya ingat mukolitik 4 ekspektoran 2 antitusif 3 kalau saya ingatnya gitu ya nah ambroxol bromhexin erdostein dan juga enasertusistein adalah untuk obat mukolitik nah yang paling aman buat ibu hamil kira-kira dari keempat obat ini yang mana asetil betul enasertusistein nah enasertusistein kemarin juga lagi hit nih kemarin sempat-sempat hit dipakai buat terapi apa teman-teman corona iya untuk mengatasi batuk ya pada pasien covid tapi bukan buat terapi covidnya cuma untuk meringankan gejala dari batuk oke nah untuk ekspektoran ada amonium kloris dan juga GG atau guanifesin jangan ketuker nih biasanya kasusnya ketuker guanifesin sama guanifesin ya kalau guanifesin nah obat hipertensi kalau guanifesin adalah obat batuk berdahak atau ekspektoran atau GG yang kita seringnya sebutnya gliseril guayakola oke yang aman buat ibu hamil dari dua ini dari dua ini antara dua guanifesin yang lain sama sama-sama guanifesin atau punya opsi jawaban lain yang aman adalah si amonium klorid teman-teman dia kategori kehamilannya adalah B tapi kalau si GG atau gliseril guayakola dia punya kategori kehamilan adalah C oke nah untuk flu dia terapinya adalah dengan pemberian obat dekongestan kenapa karena pada pasien flu itu pasti ada penyumbatan di hidungnya karena adanya apa tuh namanya lendir ya ataupun apa ya kita sebutnya lendir lah nah si dekongestan ini tugasnya adalah untuk melebarkan atau membuka ya merelaksasi lah nah contohnya ya tadi ya udah kita sebutin FNRI kemudian pesjadwal FNRI dan juga PPA ya efek sampingnya kemudian kontraindikasinya dan juga yang aman untuk ibu hamilnya sama kayak yang tadi udah disebutin di atas oke itu untuk batuk dan flu ada pertanyaan sampai sini untuk saluran pernapasai mau nanya kalau untuk ibu hamil kan waktu saya pernah lihat soal ada obat batuk batuk bedak buat ibu hamil terus pilihannya itu ada aset-asetain sama ammonium klorida itu kita lebih milih yang mana ibu hamil ya berarti kan pasiennya dewasa nah kita saraninya lebih ke n-aset-asetain tadi perdebatan yang tadi karena mukolitik sama ekspektoran yang lebih diutamakan untuk pasien dewasa pasti si mukolitik nah kita lihat tinggal mukolitik sama yang mana nih obatnya masuk mukolitik oh ternyata ada si n-aset-asetain gitu sih oke sama iya kak sama mau ini kak interupsi dikit tadi kalau untuk kalau yang saya baca tuh kalau untuk kontroller sih ICS kak ICS termasuk tapi kalau untuk yang reliever tuh lah si Saba sama Teofilin tapi kalau ICS tuh masuknya ke kontroller kak yang saya pernah baca di buku di Piro tapi yang yang patah fisiologinya ini waktu saya ingat saya ya kak ya soalnya kalau di soal-soal UKAI juga eh soal-soal latihan soal UKAI tuh untuk kontroller sih dilihat di kunti jawaban emang ICS masuknya ke kontroller sih kak gitu oke kalau ini sebenarnya saya juga masih rada bingung sih ya untuk ICS karena kalau dari apa namanya kalau secara mekanisme kerjanya ICS itu kan berarti inhaler kortikosteroid ya dia pasti kan kerjanya cepat nah kerja cepat itu dan juga sedihanya inhalasi nah makanya banyak pendapat yang menyatakan dia adalah sebagai reliever atau pelega ya tapi ada juga emang yang bilang dia sebagai kontroller kalau yang saya nggak salah juga tapi dia dengan dosis yang low teman-teman low dosisnya nah kalau untuk yang siapa reliever ataupun peleganya dia bisa dari yang low dosis sampai dengan yang high dosis itu sih kalau yang saya tahu dan dosen saya juga pernah bilangnya ICS di kontroller itu sebenarnya apa ya bisa dibilang antara kontroller dan juga bukan kontroller karena secara mekanisme kerjanya atau secara onsetnya dia itu cepat sedangkan kalau kontroller itu kan mengontrol jadi kita nggak perlu yang kerjanya onset kerjanya itu cepat justru kita butuh yang onsetnya itu lama durasi kerjanya itu lama biar apa biar bisa memastikan nggak terjadi atau nggak terjadi kambuhan makanya perdebatan sebenarnya untuk ICS itu masuk yang kontroller ataupun yang reliever tapi menurut saya itu nggak terlalu urgent buat teman-teman perdebatan yang perlu teman-teman pahamin justru yang kategori tadi kapan kita pakenya si ICS low dosis medium dosis ataupun high dosis itu sih kalau saya ketimbang kita hanya mempeributkan yang diari liver ataupun kontroller yang lebih urgent buat teman-teman pahamin ya tadi mana yang digunakan first line-nya second line third line ataupun pilihan terakhir itu sih mereka kalau klinis itu kesannya ya tadi itu apa ya yang renitis alergi kan dia ada yang antikolinergic sama inhalasi kortikosteroid juga kan ya itu sama ya sama yang di asma obatnya sama cuma bedanya kan kalau di sabah eh sorry di asma kan pasti first line-nya sabah ya kemudian baru itu second line-nya apa tadi sesuai dengan algoritmanya nah tapi kalau di renitis justru kan kita mulai dari yang rendah dulu nih antihistamin dulu sampai yang terakhir adalah si antileokoterin yang paling tinggi kenapa karena efek samping kehatinya tadi itu yang harus kita pertimbangkan gitu makanya dia urutannya kesini beda kalau asma juga sebenarnya kenapa si sabah duluan ya kan karena sabah yang kerjanya cepat gitu nah pasien asma kan butuh yang cepat gitu sedangkan kalau rinitis alergi peradangan pada mukosa hidung itu nggak apa ya maksudnya parah nggak terlalu prevalensi keparahannya tidak lebih parah dibandingkan dengan asma berarti rinitis bisa pakai yang epatropium tadi kan ya betul sebenarnya kalau klinis itu nanti ujung-ujungnya adalah kesepakatan sih teman-teman kalau teman-teman nanti kerja di rumah sakit nggak semua yang ada di teori itu bisa teman-teman laksanakan di lapangan maksudnya gimana ujung-ujungnya bakalan apa ya koordinasi dan kesepakatan bersama nih contoh antitusipo kita pakainya kapan kita pakai kodein atau kita pakai dextronoskapin itu jelas secara literatur tapi realnya di lapangan kadang first line-nya misalnya kita pakai kodein kadang nggak dipakai kodein kita langsung naik ke dextron misalnya nah itu kenapa berdasarkan kesepakatan makanya tiap rumah sakit itu punya apa ya namanya SOP bukan SOP jatuhnya ada tim farmasi klinisnya sendiri-sendiri dan tim farmasi klinisnya itu punya kebijakan masing-masing yang tiap rumah sakit itu pasti beda itu makanya kadang teman-teman kalau debat ataupun diskusi sama apotekar-apotekar ataupun dokter yang di rumah sakit ya pasti punya pertimbangan yang berbeda-beda itu sih bedanya ya kalau klinis sama teknol kalau teknol udah patent ya misalnya berdasarkan SU apa namanya AHU ataupun HPLC ataupun apa itu udah ketentuannya kayak gitu ya pasti kayak gitu nggak bisa dirubah-rubah sama kita ataupun berdasarkan kesepakatan itu nggak bisa oke nah yang terakhir kita bakal bahas terkait dengan interaksi obat ya nah untuk interaksi ini ada tiga teman-teman ada yang interaksi secara farmasik ada yang secara farmakokinatik dan juga terakhir adalah farmakokinatik ya kalau farmakokinatik artinya kaitannya dengan interaksi yang terjadi pada sediaannya ya atau pada proses pembuatannya contoh kaitannya adalah dengan stabilitas kompatibilitas ya dan lain sebagainya yang memang di terjadinya pada bentuk ataupun sediaan itu sendiri kalau farmakokinatik berarti kaitannya sama apa teman-teman farmakokinatik ya betul sama atme ya absorpsi distribusi dan juga metabolisme dan ekspresi kalau farmakokinatik kaitannya sama apa efek obatnya teman-teman ya efek obat nih yang bakal dibahas di farmakodinal ya nah dari semua interaksi ini yang paling banyak atau yang paling perlu kita pahaminin itu adalah interaksi yang ditimbulkan secara farmakokinatik ya ini paling sering nih keluar di soal-soal UKAI ataupun contoh-contoh latihan-latihan soal UKAI untuk yang farmakodinamik farmakokinatik ini jarang kenapa karena kalau yang farmakokinatik ini pasti sudah diperhitungkan nih sama teman-teman yang kerjanya di industri sebagai R&D ya kira-kira interaksi apa nih yang terjadi ketika eksipian ini sama eksipian ini disatuin itu sudah menjadi pertimbangan oleh pihak R&D jadi diharapkan antar obat itu antar sendiaannya itu satu sendiaan itu tidak menimbulkan interaksi farmaketik tapi yang perlu kita pelajari adalah farmakokinatik dan juga farmakodinatik oke nah ini secara karakteristik ya ada interaksi yang obatnya sebagai objek ada yang obatnya sebagai presipitan apa maksudnya kalau obatnya sebagai objek artinya si obatnya yang menimbulkan interaksi kalau presipitan artinya obatnya ketika digunakan contoh dengan obat lain atau digunakan bersama makanan nah justru si makanan tersebutlah yang menjadi interaksi atau yang menyebabkan timbulnya interaksi itu paling gampang ya ini secara definisinya bisa teman-teman baca aja contohnya juga ada disini tapi ini gak terlalu apa ya crucial ataupun jarang banget ditanyakan ini cukup untuk menjadi pengetahuan teman-teman aja nah ini interaksi secara farmakokinatik ya interaksi secara farmakokinatik kita tahu tuh ada yang namanya atme absorpsi distribusi distribusi metabolisme dan ekspresi ya ini berdasarkan buku interaksi obat konsep dasar dan klinis ya ini 2013 nah mungkin kalau sekarang teman-teman cari banyak yang terbaru contohnya yang absorpsi adalah kolestiramin ditambah levotiroxin ya menimbulkan interaksi apa kolestiraminnya dapat menurunkan efek levotiroxin dan dapat menginduksi hipotiroidis artinya kolestiramin dia ketika digunakan levotiroxin levotiroxinnya akan kalah nih pada proses absorpsi selain itu ada ketokonazol sama PPI atau H2R nah dari kedua obat ini nih berarti kira-kira obat apalagi yang punya interaksi di jalur absorpsi teman-teman antasida antasida sukrafat artinya obat-obat yang kerjanya di mana lambung lambung obat yang kerjanya di lambung contohnya antasid kemudian ranitidin kemudian PPI dan obat-obat lainnya dia punya kemampuan untuk apa itu namanya menghambat pada proses absorpsi kolestiramin ini adalah obat apa namanya dislipidemia tapi dia kerjanya adalah pada saluran cernak makanya obat yang kerjanya pada saluran cernak dan juga lambung dia punya kemampuan untuk menghambat atau menimbulkan interaksi pada proses absorpsi itu kata kunci yang pertama untuk yang absorpsi nah yang kedua untuk metabolisme distribusi dulu ya kita ngomongin ini kebalik adnod distribusi distribusi ini adalah ciprofluxacin plus warparin dia meningkatkan toksisitas dari warparin ketika toksisitas dari warparin meningkat maka obat akan terjadi yang namanya pendarahan dan obat ciprofluxacin pun tidak akan menimbulkan efek ini yang khas dari proses yang distribusi nah untuk distribusi sendiri itu sangat jarang teman-teman ada interaksi di proses distribusi itu sangat sedikit yang paling banyak adalah pada proses absorpsi dan juga metabolisme untuk distribusi dan ekspresi itu kecil kemungkinan timbulnya interaksi nah yang ketiga adalah pada proses metabolisme nah metabolisme salah satunya adalah yang kemarin kita bahas tuh makanan yang kayak tiramin ditambah sama obat golongan mau dia akan menimbulkan apa kemarin teman-teman hipertensi menimbulkan hipertensi nah selain itu apa sih interaksi yang terjadi pada proses metabolisme nanti kita bakal bahas di sistem sitokrom P450 ini pembahasan singkat terkait dengan interaksi yang ditimbulkan pada fase metabolisme nah kemudian yang terakhir adalah ekspresi nah untuk ekspresi pasti adalah obat-obat yang kerjanya adalah dengan cara pengeluaran urin ya contohnya diuretik kemudian probenesid makanya dia punya interaksinya pada proses ekspresi ya tuh itu interaksi yang sering obat yang sering menimbulkan interaksi nah ini yang paling penting teman-teman yang perlu teman-teman tahu kenapa soalnya ini sering keluar di kasus-kasus ataupun di soal-soal latihan UKai TO maupun di UKai sendiri ya nah disini untuk sistem sitokrom P450 atau CYP450 ini adalah sistem yang ada pada proses metabolisme di tubuh kita ya nah dia dibagi jadi dua teman-teman ada yang sifatnya sebagai inducer ada yang sifatnya sebagai inhibitor nah kalau secara arti inducer artinya apa sih meningkatkan kalau inhibitor nyambat menurunkan nah lihat maksudnya apa yang ditingkatkan dan apa yang diturunkan kalau yang si inducer artinya obat yang termasuk ke dalam golongan inducer dia akan meningkatkan efektivitas dari obatnya dia sedangkan obat lain yang ketemu nih sama obat golongan inducer maka efektivitasnya akan menurun itu untuk yang inducer tapi kalau yang inhibitor efek dari dianya akan menurun efek obat dianya akan menurun sedangkan efek obat lain yang ketemu sama dia akan meningkat oke jelas sampai sini teman-teman kak industri itu artinya obatnya dia itu yang akan meningkat efektivitasnya ya iya betul kalau inhibitor efek obat dianya yang akan turun oke kak jadi nanti teman-teman cukup hapalin satu aja misalnya teman-teman hapalinnya obat dianya aja berarti obat lainnya pasti lawannya nah sekarang kita perlu tahu apa aja sih obat yang masuk ke dalam kategori inducer ada yang tahu siapa aja infampicin inducer contohnya ada sih infampicin simetrin kemudian ada fenitoin ada griseopil kemudian ada apa namanya griseopil kemudian ada pioglitazone ini yang punya efek sebagai inducer coba kalau teman-teman ingat kemarin revampicin ketika ketemu obat KB gimana tuh efeknya bisa hamil revampicin ketemu obat KB efektifitas obat efektifitas obat KB menurut karena tadi revampicin sebagai obat yang sifatnya adalah inducer jadi kalau teman-teman ketemu sama golongan obat ini teman-teman sudah langsung punya jawaban misalnya fenobarbital ketemu sama obat amoksisilin misalnya kita lihat ternyata fenobarbital inducer artinya si amoksisilin bakal turun perjainya itu sementara buat yang inducer sekarang kita lihat untuk yang golongan inhibitor itu lebih banyak obat yang masuk dalam golongan inhibitor ketimbang yang inducer apa aja contohnya ada golongan obatnya si metidin dan kawan-kawan maksudnya simetidin ranetidin kemudian ada flukonazol terus ada flukonazol 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 terus ada makrol juga ada obat HIV ini hampir semua obat HIV terus fenovibrat terus paroxetin ada vanilla vaksin anthodaron ferrofamil dan yang terakhir adalah metrondes nanti teman-teman bisa cari lagi takutnya ada beberapa obat yang mungkin kelewat ini secara garis besarnya kalau contoh si metidin si metidin misalnya ketemu sama obat mual dimen misalnya si metidin kita kasih si metidin terus ditambah obat mual dimen hidrinat misalnya interaksi apa yang bakal timbul sisi metidin dia sifatnya inhibitor maka obat dimennya yang akan meningkat nah sekarang gimana kalau obat inducer ketemu sama obat inhibitor interaksi apa yang bakal muncul pastinya ketika obat inducer ketemu sama obat inhibitor yang akan menang adalah obat yang sifatnya inducer artinya dia tetap akan meningkat sedangkan obat lainnya atau obat inhibitornya dia kerjanya akan menurun contoh venobarbital misalnya ketemu sama obat makrolida nih direkomendasi innya nah interaksi yang muncul apa nah berarti si venofibratnya akan meningkat efektifitasnya tapi si makrolidanya akan menurun oke jelas ya untuk ini kalau ada pertanyaan kak kalau antasit tadi ini termasuk dalam inducer inhibitor ini atau enggak kak nah kalau antasit dia masuknya ke yang ini nih masuk absorpsi ya kalau inhibitor sama inducer ini dia kerjanya cuma yang di metabolisme ya karena nih sistem citokrom CYP 450 oh iya iya kak oke jadi kalau yang lain nih selain yang absorpsi distribusi ekstresi ya dia punya interaksinya masing-masing metabolisme itu nih yang ini ditambah sama tadi metabolisme yang disebabkan oleh makanan oke kelas ya nah terus ini yang terinteraksi farmakodinamik ya tapi kalau interaksi farmakodinamik itu sangat jarang teman-teman ditanya kenapa karena farmakodinamik ini bisa dilihatnya hanya berdasarkan literatur ya harus ada penelitian lebih lanjut nah tapi biasanya ada interaksi farmakodinamik yang sifatnya apa namanya sinergis dan juga ada yang sifatnya antagonis kalau yang sinergis kita sempat tahu tuh kemarin kayak contohnya levodopa ketika dikombinasi sama carbidopa itu interaksi sebenarnya tapi interaksi dia adalah yang sinergis contoh lainnya mtx sama kotri benzodiazepine sama alkohol dan obat lainnya ya tapi kalau yang antagonis ini gampangnya adalah kita sebut sebagai antidotunya atau kerjanya yang berlawan contoh warfarin sama vitamin K warfarin disini menyebabkan yang namanya efek sampingnya pendarahan nah vitamin K justru tugasnya adalah untuk menghentikan pendarahan jadi yang antagonis ini biasanya kaitannya adalah dengan antidotum nah beda nih tapi nih kalau ACI sama NSID kalau ACI kalau kita tahu nih obat ACI adalah obat hipertensi tapi NSID terutama yang selektif justru dia menyebabkan pasien yang kemarin efek dari tromboksannya ya justru nanti memperparah dari fungsi jantungnya sehingga kerja dari jantungnya meningkat maka tekanan darahnya pun akan meningkat makanya efeknya bertentang itu untuk farmacodina selesai sampai sini ada pertanyaan saya ada pertanyaan dulu teman-teman siapa nih yang mau nanya tadi kamu nanya Kak kalau yang di PPOK tadi ya Kak yang antibiotik yang azitromisin itu biasanya kalau digunain itu berapa lama ya Kak oke penggunaan azitromisinnya soalnya suka ada juga di soal UK gitu Kak oke kalau untuk PPOK itu biasanya sih penggunaannya rata-rata sama sih 3 sampai dengan 5 hari kalau masing-masing ya kalau misalnya contoh doksesiklin 3 sampai dengan 5 hari ketika gak ada perubahan ya next lanjut ke amoksisilin kayak gitu sih kita gak mungkin langsung apa namanya ngeganti gitu jadi ada interval waktunya 3 sampai dengan 5 hari untuk masing-masingnya tapi itu penggunaan antibiotiknya harus dengan kultur ya teman-teman bukan apa namanya penggunaan antibiotik secara empiris untuk kasus PPOK jadi harus ada kulturnya nah kulturnya nanti kita lihat pasiennya gimana gitu tapi kan sebenarnya kalau teman-teman lihat juga antibiotiknya antibiotik-antibiotik yang bisa diberikan secara empiris juga kecuali si moksifloksasin ini iya kak sama itu kak yang oksimetazolin itu kan gak boleh digunakan jangka panjang ya kak itu juga biasanya lama penggunaannya paling lama berapa kak obat dekongestan itu tahu saya maksimal penggunaannya 7 hari tapi kalau untuk oksimetazolin saya kurang tahu pastinya sih berapa cuma kalau untuk dekongestan gak boleh lebih dari 7 hari kalau misalnya belum ada perbaikan lebih dari 7 hari ya harus konsultasi dokter mungkin gak tahu kalau oksimetazolin teman-teman punya ini utama kalau kalau saya tahu saya kurang dari 7 hari untuk semua dekongestan oke ada lagi aku mau tanya tapi tentang itu yang tadi TNF Alva oke kenapa TNF ada soal tuh tadi katanya kan wanita 40 tahun itu dia keluhannya mata dan kulitnya terlihat kuning dari hasil pemeriksaan nilai kreatininnya 2 mg per DL terus terapi apa yang bisa diberikan berarti kan intervalan Alva udah gak mungkin bisa ya Kak soalnya dia hepatotoxic gak sih tadi anti TNF Alva anti TNF Alva kan contohnya kayak ifliximab gitu kan ya terus pilihannya itu mana pilihannya itu abakafir entekafir nevirapin sama ribavir itu kan pasiennya jaundis ya interferon kak hepatitis itu iya itu kan hepatitis tuh ya sekarang tinggal teman-teman lihat obat yang termasuk ke dalam obat hepatitis yang mana nah setahu saya justru tujuan terapi utamanya itu malah menggunakan si TNF Alva TNF Alva sama interferon Alva itu sama gak sih sama cuma bentar saya cek iya TNF TNF Alva setahu saya dia gak punya ini deh saya Fliximog gak punya efek samping ke apa tuh namanya ke ginjal kan yang jadi concern utamanya nilai kreatinin kan tadi nilai kreatinin nya yang dua komaan kan iya ya berarti kan kalau nilai kreatinin nya rendah justru itu kan menunjukkan apa namanya ginjal kondisi ginjal dan juga hatinya iya kan nah kalau saya justru pasien hepatitis yang dibutuhin itu ya TNF Alva nah tinggal tambahannya di situ kan opsinya ada ribafirin ya nah si ribafirin itu kan dipakai kalau dia masuk ke genotip berapa 2, 3, dan 4 ya kalau gak salah kemarin saya ya genotipnya tinggal 2, 3, dan 4 nah tinggal dilihat nah tapi gak mungkin jawabannya langsung sih ribafirin pasti opsi jawabannya si TNF Alva karena si ribafirin itu tambahan untuk penggunaan si TNF Alva itu sih yang saya tahu sebenarnya soalnya dikit bingungin sih soalnya dia gak apa yang gak menurut saya kurang jelas informasi yang dikasihnya karena dia cuma bilang kata kuncinya itu doang ya gak sih gak menyebutkan jenis genotipnya kemudian apa informasinya itu kurang pas gitu dia butuhnya sebagai first line-nya atau tambahannya atau apanya gitu menurut saya itu sih mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman gak berarti kalau hepatitis B itu first line-nya TNF Alva tadi ya TNF Alva atau apa namanya apa tadi aduh saya jadi lupa jadi PEG ya PEG Alva atau TNF Alva itu sama ada lagi pertanyaan mungkin atau dari kuisis kemarin ada yang mau ditanyain puisis kemarin bahasannya kebanyakan tentang tulang ya kayaknya tulang semua sih kalau saya gak salah lihat gak ada terkait yang benek nyerinya nah kalau nyerinya coba teman-teman coba kerjain aja soal-soal yang ada di buku bang soal pejuang ukan saya ingat saya sih disitu banyak tuh yang berkait dengan nyerinya hasma juga ada beberapa ini teman-teman punya buku latihan soal yang dari UIN gak yang Kutas Ukai tahun berapa ya 2019 ya kalau gak salah Kutas Ukai nah itu coba aja latihan-latihan dari situ karena menurut saya apa ya pembahasan dan juga soalnya lumayan enak buat teman-teman baca dan pelajari terus dia juga kan berdasarkan ini ya apa kategori kan maksudnya teman-teman jadi lebih gampang belajarnya cuma kalau lebih enak sih emang kalau teman-teman belajar soal-soal Ukai random sih jangan berdasarkan bab contoh bahwa hipertensi teman-teman kerjain soal-soal hipertensi gitu kalau menurut saya sih kurang apa ya kurang bagus karena nanti teman-teman jadinya mindset otaknya tuh terkotak-kotak sedangkan nanti Ukai itu gak kayak gitu teman-teman bakalan random soal hipertensi bisa ada nomor 1 nomor 5 nomor 7 nomor 200 mungkin itu dari saya ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman ini kita gak akan bahas tentang kuisis kayaknya sedikit ada yang mau ditanyain selama pertemuan saya dari awal sampai sekarang kalau ada yang masih bingung kalau itu litium itu buat pasien alzheimer tuh buat apanya ya maksudnya bukan yang cuman alzheimer itu cuman dua ya terapinya yang antikolonis terasa sama sih memantin itu kan iya NMDA cuman dua itu aja disini katanya apa namanya untuk pasien lansia itu kan ingatannya menurun dengan cepat terus diagnosanya alzheimer terus obatnya katanya litium opsi jawabannya apa aja opsinya ada donepazil doleksetin litium klozapin sama oscarbazepin seharusnya jawabannya donepazil tapi apa namanya pembahasannya bilangnya kenapa litium enggak enggak ada pembahasannya kalau yang kayak gitu teman-teman coba cari tahu tapi setahu saya litium itu khusus untuk kasus bipolar dia enggak masuk ke tata laksana terapi lain coba aja teman-teman cek di medscape di di piro ya kemudian di farmakoterapi itu semua tahu saya dia litium fokusnya cuma di bipolar nah untuk alzheimer ya tadi cuma dua itu aja obatnya kadang apa ya obat-obat saraf itu karena kan sebenarnya kalau penyakit saraf itu gimana yang ngejelas kita tuh kan kurang kurang mendalam ya pembelajaran di lapangan maupun di kelas terkait dengan penyakit saraf makanya kadang soal-soalnya itu suka kalau menurut saya ya suka sedikit ngaco enggak konsen gitu sama kayak yang kita bahas atau secara literaturnya kalau saya ngerasainya gitu karena banyak banget waktu jamannya saya belajar soal-soal apa itu soal sarafnya tuh kayak opsi-opsi jawabannya tuh bikin ketembak gitu contoh kayak obat kasusnya epilepsi nah tapi opsi jawabannya itu enggak yang epilepsi cuma satu yang lainnya yang lainnya golongannya bisa Alzheimer kemudian Parkinson itu mah gampang kita langsung oh jawabannya ini jawabannya ini jadi enggak pakai mikir gitu mengerjainnya karena kita udah tahu nih golongan yang epilepsi obatnya apa aja yang Alzheimer apa aja terus sih kadang yang bikin aneh kalau menurut saya yang kurang kalau teman-teman nyari soal saraf sama soal kanker itu biasanya yang banyak pertanyaan itu maka saraf sama kanker presentasenya juga di soal di blueprint rukai juga kecil enggak besar enggak nyampe 10% presentasenya jadi enggak perlu teman-teman khawatirkan sudah lagi mungkin pertanyaan hipertensi DM epilepsi apa namanya materi-materi awal gastro cukup jelas teman-teman kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan soal enggak apa-apa di-share aja di grup ya buat bahan diskusi juga apa ya biar sama-sama ilmu baru buat teman-teman dan saya juga oke kalau saya mau nanya kemarin kan saya ikut try out di obat kokai yang pri terus habis itu ada soal bilangnya kalau pasiennya itu diare berlendir terus ternyata yang dicek kultura itu sigela kan kan kalau kalau sigela kasihnya cipro faksasin ya kak ya tapi kok dikunci jawabannya kok terimok sazel ya kak jadi salah jawabannya jadi saya bingung jadinya anak dewasa 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 ada kelainan di opsi soalnya cuma ngomong gitu aja iya cuman perempuan mending perempuan terus abis itu kena diare terus diare berlendir kemudian sigela terus abis itu antibiotik apa yang tepat kan untuk pers lainnya kan emang cipro faksasin ya kak terus saya juga baca di modul-modul juga cipro faksasin terus tapi saya salah jawabannya kotrimoksazol terus itu gimana kak gak ada ini ya pembahasannya gak gak ada kak cuman salah yang bener cuman di conteng yang kotrimoksazol gitu saya juga jawabannya cipro kalau kotri itu gak dipakai buat terapi diare sama sekali untuk total laksana diare kalau teman-teman cari pasti ya rata-rata untuk terapi diare itu pastinya pakenya cipro faksasin ya kan terus adanya azitromisin gak ada sehingga saya traverse diare gak pake kotri traverse diare hanya cipro sama kot apa namanya azitromisin ya kak iya sama azitromisin baru anak-anaknya pakainya azitrol dulu baru kalau gak pake amok iya aneh kadang gimana ya kadang kan ya lembaga-lembaga bimbel itu menurut saya ya terutama kayak kita juga nih pejuang kan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita juga gitu ya mungkin gak se-insert ataupun se-concern dosen-dosen yang memang udah secara apa ya lisensingnya juga diakuin gitu jadi kadang kita kopah soal atau mungkin membuat soal literaturnya mungkin kurang gitu ataupun kadang ada beberapa kasus opsi jawabannya itu salah ketika pembentukan soal di tryoutnya sih nah yang paling sering itu salah biasanya kalau kita buat bikin sistem gitu kita ngasih tau ini yang benarnya si A si B si C gitu ya nah kadang tuh ada beberapa yang suka salah entry nya gitu padahal di kunci jawaban yang kita buat benar gitu itu sih makanya teman-teman harus concern buat nyari opsi jawabannya dan kalau bisa sih ada pembahasannya sih maksudnya kayak teman-teman minta nih pembahasannya ataupun kalau tryout-tryout yang gratis kan kadang kita gak bisa minta ya tapi kalau kayak tryout yang berbayar kalau teman-teman harus minta tuh kalau bisa kunci jawabannya dan pembahasannya tujuannya apa buat teman-teman bisa belajar lebih lanjut tuh ataupun kalau pun enggak ya paling kalau teman-teman gak bisa dapat kunci jawaban ya ujung-ujungnya teman-teman harus mandiri mencari tahu jawabannya sendiri bisa dengan literatur ataupun bertanya ataupun diskusi antar teman-teman karena biasanya tiap mentor itu pasti punya pendapat ataupun pemikiran yang berbeda-beda bisa jadi contoh Kak Amal belajar sama temannya yang bimbel di bimbel lain itu pasti ada share ilmu yang mungkin saya share ke teman-teman atau yang enggak saya tahu ternyata temannya tahu ilmu baru nah itu kan bisa jadi ruang diskusi baru nih buat teman-teman itu sih jadi benarnya UPA itu benar-benar banyak belajar bersama sih kalau menurut saya tapi soalnya enggak sesulit yang teman-teman bayangin kok teman-teman udah tryout belum sih tryout nasional tanggal 11 besok Juni iya 11 sama 12 nah nanti itu tryout itu jadikan sama teman-teman sebagai tolak ukur kalau saran saya tolak ukur teman-teman sejauh mana nih teman-teman belajar apa yang masih kurang kan teman-teman otomatis pasti lebih banyak udah banyak belajarnya masalah klinis teknonya kan teman-teman belum belum ketemu nih belum belajar secara apa ya istilahnya walaupun belajar teman-teman belum belajar menyeluruh gitu ya baru sebagian nah jadikan evaluasi itu terutama untuk yang klinis wah klinisnya saya kurangnya di bagian ini ini dan ini kalau bisa diingat-ingat sama teman-teman soal-soalnya apa aja bukan buat di-share ke temannya yang lain ya maksudnya buat yang besoknya tryout nih apa besoknya saya tryoutnya hari Sabtu saya share ke teman-teman saya yang hari Minggu nggak gitu konsepnya tapi itu buat teman-teman belajar juga karena setiap sesi ukai atau sesi tryout pasti beda soalnya tapi itu buat jadi bahan oh ternyata saya masih kurang nih di bab materi antibiotik kurangnya dimana disini disini dan kalau biasanya biasanya kasusnya kalau soal tryoutnya itu lebih mudah soal ukainya lebih sulit tapi kalau soal tryoutnya sulit soal ukainya lebih mudah jadi teman-teman berdoa aja soal tryout besok susah semoga gitu ya kita sih nggak berdoa susah tapi semoga balance mudah sama-sama mudah gitu ya tapi kalau susah ya semoga nanti ukainya yang mudah toh tryout juga tidak menjamin teman-teman buat kelulusan ukai teman-teman kok banyak teman saya yang tryoutnya jelek tapi justru itu jadi bahan apa ya pacuan mereka kok tryout saya jelek jadi ukai saya harus tinggi justru malah banyak yang kasusnya nyalih tryoutnya tinggi eh pas upainya malah terlena santai-santai jadinya nilainya malah rendah itu sih tips dari saya lagi ya kalau untuk klinis ya paling teman-teman harus latihan bikin rangkuman ya terutama sih bikin rangkuman kalau menurut saya kalau saya dulu sistemnya apa yang perlu saya hapalin saya tempel di tembok jadi ketika saya bawang tidur saya ingat nih oh saya belum hafal ini saya belum ingat ini jadi ketika ngeliat kamar tuh isinya oh iya-iya hafalan saya nih ini yang harus saya ingat ini yang harus saya hafalin gitu itu buat jadi motivasi teman-teman gitu karena ya kita pasti maunya satu kali ukai lulus jangan sampai dua tiga kali kita ukai karena kan sayang waktu sayang biaya sayang tenaga pikiran segala macam semoga pastilah teman-teman pasti sudah melakukan yang terbaik usahanya tinggal dibarengin sama doa aja sih dari saya mungkin nanti kalau mau apa ya mau kita ngobrol-ngobrol lagi atau mau TO teman-teman mau ngobrol-ngobrol lagi boleh silahkan itu tadi ada yang aku bingung juga sih yang aku udah share di grup soalnya mau dibacain atau gimana boleh boleh coba saya baca coba stadium 3 dipermakan bakteri monas terapi apa nah pseudomonas pseudomonas itu masuknya ke kategori bakteri apa gram positif gram negatif kalian tahu gram negatif oke gram negatif kemarin ingat gak antibiotik mana yang bisa untuk bakteri gram negatif atau gampangnya dari opsi ini nih kalau teman-teman melihat yang mana yang tepat sama tata laksana PPOK yang ada amoxicilin atau azitro amoxicilin atau azitro tadi kan pilihannya kalau PPOK antibiotiknya cuma tiga kan doksi azitro sama amox atau kalau ini pakai emoxi emoxi kita cekkan yang ada tiga obat yang tadi eritro amox ataupun doksi ataupun simoxifluxacin yang ada kan disini cuma eritro sama amoxicilin ya enggak nah terus kita lihat kalau saya opsi jawaban saya sih concernnya adalah yang B pentolin nebulizer plus amoxicilin kenapa soalnya kan tadi dibilang terapi utama untuk PPOK itu first line-nya adalah penggunaan sabak teman-teman pentolin nebulizer isinya apa sabah sabah sabutamol nah terus tinggal kita cek nih apa namanya pseudomonas pseudomonas dibilangnya tadi bakteri gram negatif nah kalau teman-teman ingat pembahasan antibiotik obat golongan beta-lactam semakin kebawah semakin kebawah dia punya kemampuan menghambat bakteri dengan spektrum yang semakin sempit nah berarti amoxicilin itu adanya posisinya di golongan beta-lactam yang atas ya enggak nah artinya si amoxicilin ini punya kemampuan buat menghambat bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif nah yang kita pilih jawabannya adalah si ventolin nebulizer sama si amoxicilin kenapa aku enggak eritromisin kak ya ataupun kenapa ya kan cuma adanya situ cuma eritromisin ya nah eritromisin ditambah sama tablet aminofilin sedangkan aminofilin ya dia tadi masuk enggak ke dalam tiga terapi utama untuk PPOK terapi awal terapi utamanya enggak tadi kan yang masuknya sabak kemudian yang kedua IC yang ketiga adalah si sama makanya itu otomatis sebagai pilihan terakhir kalau memang tidak ada lagi itu tiga obat jawabannya si B ventolin nebulizer dan amoxicilin terus sih kadang soal lukanya kayak gitu tuh apa ya kita bikin kita harus menganalisa dulu teman-teman tapi kalau udah biasa latihan soal-soal pasti teman-teman terbiasa sebenarnya konsep paling penting untuk UK itu kalau menurut saya mental kalau teman-teman udah biasa latihan otomatis mental teman-teman bakalan terbentuk nah jadi ketika nemu soal UK enggak jiper duluan enggak takut duluan santai aja bacanya enggak usah buru-buru kalau teman-teman udah inget kok ada hafalan teman-teman ataupun bagan-bagan yang teman-teman inget di kepala jadi santai gitu ngeliat soal juga enggak panik tapi kalau mental teman-teman belum siap nah itu pasti nanti teman-teman bakalan jiper ngeliat soal lagi soal yang keluar misalnya pertama soal hitungan ah udah teman-teman bakalan nanti bakalan kelabakan tapi kalau udah ada mental udah kuat santai aja hitungan belakangan saya ngerjainnya yang yang teori dulu dah hitungan nanti aja dan nanti keluar dengan sendirinya itu sih oke mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini ada lagi yang mungkin mau didiskusikan teman-teman jadi banyak kemana-mana nih saya bahas enggak ada ya oke kalau enggak ada um